Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bertemu dengan Bu Esi Kita akan bermain dan belajar dengan tema spesial Menyambut Hari Raya Idul Adha Hari Raya Idul Adha Berawah dari perintah Allah SWT Kepada Nabi Ibrahim AS Untuk menyembeli putranya Nabi Ismail AS Karena ketaatan dan kesabaran keluarga Nabi Ibrahim AS Allah SWT mengganti putranya yang akan disembeli Yaitu Nabi Ismail Diganti oleh Allah dengan seekor domba gibas yang besar Sejak saat itu Umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha Dengan menyembeli binatang kurban bagi yang mampu Nah anak-anak Untuk lebih jelasnya Mari kita tonton videonya Kurban Kurban adalah ungkapan rasa syukur kita Dan salah satu bentuk kegiatan Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Serta merupakan bukti kesungguhan kita Dengan menyerahkan segalanya kepada Allah Sang Pencipta Seperti kisah Nabi Ibrahim AS Yang mengikhlaskan putra satu-satunya yang sangat beliau cintai Yaitu Nabi Ismail Dengan perintah Allah Maka beliau rela untuk menghurbankan putranya tersebut Hal ini tentunya merupakan wujud dari penyerahan dirinya kepada Allah SWT Namun dengan keikhlasan beliau Ketika Nabi Ismail mau disembeli Dia digantikan oleh Allah dengan seekor domba Hewan yang bisa digurbankan Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 34 Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyebelihan kurban Supaya mereka menyebut nama Allah Terhadap binatang ternak yang telah dirizikikan Allah kepada mereka Maka Tuhanmu yalah Tuhan yang Maha Esa Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Dari ayat tersebut Hewan yang dapat disembeli untuk ibadah kurban Adalah dari jenis Bahi Matul Al-An'am Atau hewan ternak Dan ketika melakukan penyebelihan Disyariatkan agar menyebut nama Allah Untuk jenis hewan ternak yang disarankan dalam berkurban Seperti kambing, sapi, unta, gerbau, dan domba Penerima Daging Kurban Ada tiga objek peruntukan daging hewan kurban Pertama, disunahkan dimakan oleh yang menyebelihnya Kedua, dihadiahkan ke kerabat, tetangga, dan sahabat Dan yang ketiga, disedekahkan kepada fakir miskin Seperti yang telah diisyaratkan tentang daging hewan kurban Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 28 Yang artinya Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka Dan supaya mereka menyebut nama Allah Pada hari yang telah ditentukan atas rezeki Yang Allah telah berikan kepada mereka Berupa binatang ternak Maka makanlah sebagian daripadanya Dan sebagian lagi Berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir Anak-anak, itulah cerita tentang pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim Semoga anak-anak bisa mencontoh ketahatan dan kesabaran keluarga Nabi Ibrahim Demikian video kegiatan hari ini Selamat bermain dan belajar di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton